Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kabur saat tiba-tiba datang aktor Junior Roberts. Junior Roberts datang sebagai bintang tamu acara Bronis Trans TV pada Jumat 2 Februari 2024. Dalam cuplikan yang diunggah di akun Instagram Ayu Ting Ting, awalnya Ruben Onsu memberikan permainan. Ayu Ting Ting dan Junior Roberts dipisahkan bantal hingga tak bisa tatap-tatapan. Saat pemisah berupa bantal itu dijauhkan, Ayu Ting Ting langsung kabur. Penonton dan kru langsung heboh. Gak bisa, aku gak kuat, kata Ayu Ting Ting yang disaksikan Wendy Cagur. Memang, Ayu Ting Ting pernah mengakui jika Junior Roberts merupakan artis Indonesia paling ganteng baginya. Hal ini diungkapkannya pada Bo William. Keduanya diketahui sedang bermain game 5 menit aja untuk saling mengenal satu sama lainnya. Dalam permainan tersebut, Bo William pun menanyakan artis paling tampan versi Ayu Ting Ting. Meski dekat dengan Boy, ternyata Ayu justru menyebut artis lain. Siapa artis paling ganteng di Indonesia? Tanya Bo William di kanal YouTube BW, dikutip Senin, 4 Desember 2023. Jangan bohong, sambungnya lagi memberi peringatan. Junior Roberts, jawab Ayu Ting Ting. Setelah mendengar jawaban Sang Biduan, mantan tunangan Karen Vendela ini memberikan reaksi tak terduga. Nada bicaranya mendadak berubah dari yang ceria menjadi agak kecewa. Oh, kata Bo Pelan. Melihat tanggapan temannya, Ayu Ting Ting pun heran. Pelantun lagu Sambalado ini lantas meminta Bo William untuk tidak kesal padanya. Eh, lo gak boleh bete, kata Ayu. Boy William pun membantah kesal padanya. Gak, gue gak bete, kilah Boy. Oh yaudah. Ayo lanjut, ujar Ayu. Kendati begitu, host ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini mendadak memuji kecantikan Sandra Dewi di depan Ayu Ting Ting. Sandra Dewi cakep, tuturnya. Ya iya, jawab Ayu bingung yang langsung mengundang tawa Bo William. Momen kedekatan Ayu Ting Ting dengan Bo William ini pun menuai reaksi netizen. Banyak warganet yang senang melihat tingkah keduanya. Masya Allah, senang BGTTT lihat kalian, bahagia selalu ya, amin, komentar netizen. Sering-sering bikin konten berdua ya lucu tau kalian berdua seneng ngeliatnya, sambung lainnya. Junior Robert sempat bikin heboh karena dikabarkan selingkuh dengan Rebecca Kloper. Kabar itu mencuat ketika keduanya membintangi siris, Mosachiko, sekitar 1,5 tahun lalu keduanya diberitakan berselingkuh. Pasalnya kala itu Junior Roberts masih berstatus pacar dari Hangini. Sempat beredar foto mesra keduanya di lokasi syuting dan beredar di media sosial. Aku tuh, aku enggak mau klarifikasi apa-apa, tapi itu, mesra, emang adegannya, bahkan kalau kalian nonton episode 1 ada adegan apa kalian juga pasti tau, kata Junior Roberts di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Jumat 2 Juni 2023. Aku enggak mau klarifikasi, nanti juga pelan-pelan bakal ketahuan, tinggal tonton aja seriesnya, tambahnya. Ia mengaskan bahwa dirinya dan Rebecca Kloper hanya berteman. Enggak, enggak, ada hubungan. Kita berteman, tegasnya. Kekasih Sandrina Michelle tersebut tak peduli dengan omongan orang. Gini kalau yang masalah kemarin tersebar, itu saya tipikal orang mau omongin saya apa kek, terserah mau ngomong yang aneh-aneh, tutur juju. Saya bukan yang oh aku gak gini-gini kok aku diem aja udah, kalian semua punya hak kok mau ngomong apa, bebernya. Profil biodata Junior Roberts Memulai karir dalam industri hiburan sejak 2007 silam, nama Junior Roberts sekarang ini sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Ia merupakan salah satu aktor sekaligus model kenamaan Indonesia yang memiliki wajah tamu.